Kali ini kita akan mendengarkan penjelasan keunggulan dari universitas yang sudah tidak asing lagi yaitu universitas Yendral Ahmad Yani dengan program pelidikan geomatika. Sangat menarik karena disini lulusannya bisa menjadi berkarir di TNI, kemudian bisa menjadi beliau negeri di BPN, di BUM dan sebagainya. Kita dengarkan maksud dengan Bapak Kolonel Purnawirawan Doktor Insinyur Sukanto HDINT. Silahkan. Baik terima kasih atas kesempatannya pada bagian ini. Jadi seperti yang diungkapkan tadi bahwa teknik biomatika di Kujani itu memiliki kerhasan ciri. Yang pertama tentu karena kita di bawah naungan yayasan milik TNI-AD, di Bukati Eka Paksi, maka ciri yang pertama adalah disiplin. Nah dengan disiplin ini maka diharapkan produk dari mahasiswa teknik biomatika itu bisa berkarir ya di dunia, pertama tadi di dunia militer TNI. Kalau saya jelaskan bahwa di dunia militer, di dunia apa namanya di TNI itu membutuhkan lulusan-lulusan yang di Gematika. Terus buka sama luas ya. Terus buka sama luas dan bukan cuma di Angkatan Darat. Bukan. Di Angkatan Darat jelas disitu. Ada Direkturat Topografi Angkatan Darat. Bukan. Yang tugas pokoknya adalah bagaimana dia menyiapkan data-data biospasial yang orang bisa kenal satu peta untuk kepenuhan militer dan pembangunan. Dibutukan di Matika di sini. Yang kedua di lingkungan TNI Angkatan Laut. Ada juga di situ Pusat Bidrosa. Pusat Bidrografi Angkatan Amal Laut ya. Menerima juga perusahaan-perusaha teknologi. Yang ketiga di lingkungan Angkatan Udara. Ada Biskotrut. Untuk Jimnas Pemetaan Fotografi. Nah. Sehingga peluang ini tentu akan menjadi sebuah apa namanya kesempatan bagi para mahasiswa yang nanti mengambil Matakuda di Pembangunan Suri di Teknik Matika. Nah itu kesempatan yang pertama di situ. Terus pertanyaannya Pak, kalau menjadi TNI, perwira aktif atau hanya tituler atau semacam dikaryakan atau setelah lulus diterima dianggota TNI? Ya. Tentu menjadi perwira di sini, perwira aktif. Artinya ya menjadi anggota TNI dulu. Sehingga prosesnya adalah Anda lulus dulu. Dengan memiliki kompetensi di bidang Gematika, Geodesi. Melalui proses ya sama seperti yang lain, melalui proses penerimaan. Tetapi justru di sini diberikan kesempatan. Prioritas. Artinya dia bagi yang pada akhir kuliah itu mau atau berminat di bidang motor TNI silahkan nanti bisa di data. Kemudian kita coba arahkan bisa ikut persiapan fisiknya, persiapan kesehatannya, kesehatan psikologinya. Karena komponen itulah akan menjadi parameter Anda bisa diterima atau tidak menjadi seorang net. Bukan hanya ilmunya saja. Tetapi juga di sini nanti menyiapkan itu. Bisa dikitipkan nanti misalnya JAS maninya. Anda harus di JAS di sini. Ada juga psikologi yang membantu untuk bisa menjawab soal-soal. Misalnya nanti perasaan dia kesehatan jelas. Kesehatan kita punya. Dan punya kesehatan darat yang bisa membantu itu semua. Dan itu akan mendorong para mahasiswa ini bisa lebih khans-nya. Lebih besar. Jadi kalau saya dengar ada program bakti negeri atau apa itu bakt jalurnya? Itu adalah jalur dari penerimaan. Jadi jalur penerimaan, kalau ini penerimaan panitia, penerimaan masyarakat itu diantaranya adalah jalur bakti negeri. Nah, jalur bakti negeri ini saya rekomendasikan karena yang paling apa namanya. Satu dari sisi dana misalnya ya. Yang lebih apa ya. Lebih kecil dibandingkan pembangunan yang lain. Yang misalnya USP yang dilalui apa namanya. Kan ada sebelas-sebelas calang. Bagaimana Anda bisa masuk rekomendasi saya. Silahkan masuk lewat jalur bakti negeri saya. Jadi peluangnya sangat luar biasa untuk program studi geomatika. Terutama yang benar-benar untuk nanti melanjutkan berkarir di TNI. Tetapi masih banyak peluang yang lain ya Pak. Apa kira-kira yang bisa tidak menjadi bagian negeri? Lurusan dari geomatika. Karena geomatika kan ilmu yang baru. Masih sangat awam orang. Jadi sebetulnya seperti apa sih nanti ketika kita jadi pemerintah? Ya, sangat bisa. Karena apapun juga di pemerintah ini butuh data geospasial. Untuk pembangunan Indonesia perlu data tentang informasi kebunia. Peruangan ini. Tentu itu dibutuhkan. Contoh misalnya di BPN ya. Badan Pertanda Nasional. ATS sekarang itu. Di situ ya ATS BPN. Dia kan butuh. Tentu itu yang bisa menyiapkan sertifikat tanah. Pengukuran tanah. Nah sebelum jadi sertifikat. Dia harus diukur. Siapa yang berkomendasi dalam bidang itu? Ya orang yang belajar tentang. Geomatika. Biodesi. Pengukuran dan seterusnya. Nah itu di situ. Yang kedua misalnya. Di dalam bidang apa? BUMN misalnya. Kan banyak juga perusahaan-perusahaan dari negara tambang. Survei tambang. Sudah pasti membutuhkan informasi geospasial. Yang dibutuhkan. Untuk pengembangan. Eksplorasi tambang di situ. Ya bagaimana caranya? Supaya mendapatkan informasi yang baik dan benar. Ya orang geomatika di situ. Sebagai misalnya. Apa namanya swasta. Bisa juga. Bekerja di dalam bidang. Apa namanya. Bekerja-bekerja yang boleh dikatakan. Apa. Konsultasi. 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 Bisa. Mapping. Bisa di situ. Terus. Untuk. Caranya. Seperti apa sih Pak. Menjadi. Masjidu di. Komputas. Teknik. Teknik. Ini juga yang penting. Jadi. Bagaimana Anda bisa. Nanti. Mendapatkan. Kualifikasi. Sebagai seorang. Untuk sub yang. Baik. Kita di klimatrika ini. Tentu harus. Pertama. Jelas. Harus. Mengikuti perkulianan. Perkulianan. Untuk sub ini. Bisa menggunakan. Ada hybrid. Ada yang. On-site. Ada yang. Melalui. Apa-apa namanya. Online. Dan offline. Nah. Anda harus. Belajar. Sesuai dengan. Kualifikasi. Ada selama itu. Nah. Kemudian. Dosen. Dosen juga. Dosen-dosen juga. Kalau menjadi mahasiswa itu, lulusan apa yang bisa masuk ke teknik geomatika ini? Ya, memang sekarang ini kita buka dari sum yang bisa masuk ke dalam teknik geomatika ini, semuanya bisa masuk sini. SMA, SMK, bisa masuk bidang teknik geomatika. Terus ada, bisa nggak para orang yang sudah bekerja, kemudian dia ingin kuliah di Unjali meskipun karyawan, apakah ada kelas buat karyawannya? Ada, ada. Jadi justru salah satu kelebihannya itu, kami ini di teknik geomatika itu menyelenggarakan yang reguler, walaupun yang kelas karyawan, itu juga disiapkan. Anggota baga TNI yang masih bekerja di seluruh wilayah Indonesia, terutama yang topografi yang kanan darat atau yang lainnya pun boleh, bisa. Karena bisa melalui konten. Lamanya kuliah berapa lama sih, Pak? Itu kalau di prodi yang geomatika itu? Ya, dari kurun-kurun yang ada, memang kita paling cepat itu ya bisa 8 semester. 4 tahun ya, kalau memang dia hebat sekali mungkin bisa dipecepat menjadi 3 setengah tahun maksimal lah ya. Itu 3 setengah tahun lah, tapi normatif ya 4 tahun. Jadi sangat menarik ya untuk prodi geomatika ini masih sangat terbuka luas sekali peluangnya untuk pekerja. Jadi kalau berminat, segeralah berlomba-lomba untuk masuk menjadi mahasiswa di teknik geomatika. Karena ilmu yang sangat baru, yang baru sehingga belum banyak kompetitornya. Sebegitu lulus, kita lah akan menjadi orang-orang yang mendapatkan uang yang sangat besar ya Pak. Dengan keunggulan tadi menjadi tentara bisa, aku kerja di pemerintahan bisa, di BUMN bisa. Swasta pun bisa mempunyai sangat konsultan. Ya, konsultan, sungguh yang pentah. Terima kasih, Pak. Dan terima kasih, Pak. Mudah-mudahan, apa namanya, menjadi formasi yang sangat berharga untuk menentukan pilihan pendidikan langan kita di masa depannya. Terima kasih, Pak. Ya, balik.